Atlet wanita keturunan Tiongha peraih mendelik Mas ASEAN Games keempat tahun 1962 di bidang olahraga kuatik loncat indah Lani Gumulya Kartadinata meninggal dunia di usianya ke-79 tahun pada Kamis 29 Februari 2024 Saat ini keluarga besar mendiang Lani Gumulya dan seluruh kerabat melaksanakan ibadah penutupan peti di rumah duka Grand Haven, Jakarta Utara Jenazah Lani akan diklamasi pada Senin Dinahari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Di mata sang anak dari mendiang Lani Gumulya, Melani Kartadinata mengatakan sosok ibunda merupakan seseorang yang selalu menanamkan hidup kesederhanaan kepada anak-anaknya Untuk aku ya, mama tuh orangnya sederhana banget Memang dia kan dari latar belakang yang orang sederhana juga dari Solo dan dia masuk asrama atlet kan juga sederhana juga gitu Memang dilatih sama zamannya Bung Karno waktu itu ya Untuk jadi mengharumkan nama bangsa Jadi yang di otak dia cuma harumkan nama bangsa Harumkan nama bangsa gitu Tanpa dapat uang atau apa ya Tapi ya zaman dulu kan begitu ya Harumkan nama bangsa Indonesia NKRI harga mati Nah itu yang ditanamkan mama juga ke kita sih sebenarnya Perlu diketahui sosok mendiang Lani Gumulya merupakan Prime Medali Emas Loncat Indah Asian Games pada tahun 1962 Hingga saat ini ia merupakan satu-satunya atlet Loncat Indah Indonesia Prime Medali Emas Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya